Sketsa terduga pelaku kasus pemenuhan subang yang didapat dari saksi potensial saat ini masih menjadi misteri. Kriminolog dari Universitas Indonesia Adrianus Meliala mengatakan, sketsa yang dirilis polisi bisa saja terjadi kesalahan, sebab bisa saja ingatan dari saksi sudah terdistorsi. Hal tersebut dikatakan oleh Adrianus Meliala, seperti dikutip dari tribunewsbogor.com pada Kamis 30 Desember 2021. Sketsa terduga pelaku yang dirilis Polda Jawa Barat dibuat dalam posisi menyamping dan membelakangi. Namun, belum tentu pelaku sama seperti sketsa wajah dan ciri-ciri yang dirilis polisi. Sebab keterangan dari saksi bisa saja salah, hingga mengakibatkan sketsa wajah pelaku juga tidak akurat. Adrianus mengatakan, kemungkinan jika bisa saja ingatan dari saksi potensial yang menjadi sumber sketsa wajah tersebut terdistorsi, lantaran banyak dicerca pertanyaan oleh penyidik. Selain itu, kasus perampasan nyawa ibu dan anak di Subang ini sudah berjalan beberapa bulan, sehingga saksi bisa saja membaca atau mendengar hal-hal baru yang mempengaruhi kesaksiannya. Polisi sendiri baru merilis sketsa terduga pelaku kasus Subang setelah 4 bulan penyelidikan. Menurut Adrianus Meliala, hal tersebut dikarenakan polisi tidak memiliki gambaran detail terkait ciri-ciri pelaku pembunuhan Tuti dan Amalia. Oleh itu, menurutnya polisi perlu melakukan banyak langkah lain guna meyakini gambaran yang didapat. Adrianus berharap sketsa wajah tersebut benar-benar bisa menjadi titik terang dari kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang. Diketahui sebelumnya, berdasarkan sketsa wajah dan ciri-ciri yang dirilis oleh Paul Dejabar, pelaku digambarkan memakai baju kotak-kotak hitam garis putih. Terduga pelaku diperkirakan berjenis kelamin laki-laki, perusia 30 tahun dengan bentuk muka oval. Selain itu, dalam sketsa tersebut, pelaku memiliki bentuk daku lancip, warna rambut hitam, dan kulit putih bersih. Sedangkan untuk bentuk badannya berukuran sedang serta hidung lurus. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!